Intro Halo sahabat bari, jumpa lagi di TPS Kendaryon Podcast bersama saya Rafika Erza. Nah di episode lebih kali ini saya gak sendirian karena saya ditemani oleh narasumber spesial yaitu dari Direkturat Pengelolaan Sumber Dari Ikan. Halo Mbak, Indah Pratwi Kamba, selamat sore. Halo Mbak. Apa kabar Mbak? Baik, alhamdulillah. Nah sebelumnya boleh perkenalan diri Mbak, asal dan kemudian jabatannya saat ini di SDI. Oke, saya Indah Pratwi Kamba, asalnya dari Makassar tapi baru disili di depo. Jabatan saat ini adalah P3T Ahli Pertama di DJPT. Nah sahabat bari, sore ini kita mau bincang-bincang terkait pemantau kapal perikanan atau yang biasa disebut observer ya Mbak. Pertanyaan pertama nih Mbak, tugas dan mengunang dari Direkturat Pengelolaan Sumber Dari Ikan itu apa sih Mbak? Mbak, tugas dan mengunang dari Direkturat Pengelolaan Sumber Dari Ikan itu adalah perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait norma, standar, prosedur, dan kriteria. Yang kedua itu bimbingan teknis serta supervisi. Yang ketiga adalah evaluasi tentang pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya ikan di wilayah teritorial, ZEE, terkait pemantauan dan analisis sumber daya ikan. Nah kemudian menginggung tentang observer apa sih Mbak yang dimaksud observer itu? Observer itu, observer atau tenaga pemantau itu petugas yang ditunjuk oleh pemerintah yang memiliki kompetensi untuk kegiatan pemantauan di atas kapal perikanan. Dia itu memantau secara langsung di atas kapal perikanan Mbak. Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang observer, apa aja tuh? Kompetensi itu dari segi pendidikan dia itu harus di S1 atau diploma 4 terkait jurusan perikanan, kelautan, dan biologi. Terus yang D3 itu sama jurusannya seperti S1, terus bisa juga dari SUPM. Terus dasar-dasar kompetensi yang harus dianduniki itu adalah dasar pengelolaan perikanan, identifikasi misikan, metodologi pengumpulan data, teknik penangkapan ikan, teknik alat nangkap ikan, teknik pengumpulan dan pemasukan datanya, terus pemahaman tentang peraturan pengelolaan perikanan, serta pengisian dorangnya tersendiri. Terus yang paling utama itu bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Itu yang utama ya Agus, bisa dibersedia. Jadi bagi sahabat bari yang berminat untuk jadi pemantau atau observer, bisa dicatat tadi ya kompetensi seorang observer. Nah lanjut nih, apa sih Mbak kaitannya penempatan para pemantau atau observer dengan program penangkapan ikan terbun yang sedang dicanakan oleh KKP. Penempatan observer itu dan program penangkapan ikan terbun itu ialah pemanfaatan data pemantau kita dalam pemantauan realisasi pemanfaatan kuota berdasarkan penghitungan LPM, self-assessment. Untuk PNBP pasca produksi menggunakan dan melalui AP, aplikasi AP. Kemudian kan kemarin baru aja disosialisasiin terkait Eobor. Nah, apa sih Mbak bedanya dari aplikasi sebelumnya atau cara sebelumnya dengan aplikasi Eobor yang sedang disosialisasikan saat ini? Oke, terima kasih Mbak. Sebetulnya latar belakangnya kenapa kita ada pengembangan aplikasi ini, karena itu kita mengalami kesulitan dalam pengumpulan data observer. Karena selama ini data observer masih kita kumpulkan secara manual menggunakan Excel. Terus untuk memudahkan kita, kita lakukanlah pengembangan aplikasi Eobor mulai dari pengajuan petugas pemantau dari pelaku usaha sampai dengan pengumpulan laporan oleh observer, kita menggunakan aplikasi Eobor. Kemudian kan itu untuk pihak observer-nya ya, untuk pelaku usahanya aplikasi ini tuh berguna untuk apa? Jadi pelaku usaha itu bisa memantau observer-nya sudah di mana, memantau laporannya juga bisa. Terus observer dimudahkan dalam melakukan pengajuan permohonan penempatan observer Mbak, yang dulunya mereka harus bersurat kepada kita, sekarang dia itu bisa mengajukan di mana saja, di rumah, bisa dengan kemudahan itu melalui aplikasi Eobor secara online Mbak. Kemudian kalau manfaat atau keuntungan bagi para pelaku usaha dengan penempatan observer di kapal perikanan mereka itu apa? Itu bisa menjadi kepatuhan mereka dalam komplain di RFMO Mbak. Itu salah satu komplain di RFMO untuk mendapatkan kuota penangkapan ikan. Kendala selain upgrade aplikasi yang sebelumnya kan menggunakan Excel, ada nggak sih Mbak kendala lain yang ditemui observer di lapangan, kemudian solusinya selain yang tadi pengumpulan informasi data? Oke, selama ini memang kita mengalami banyak kendala Mbak. Yang pertama itu kapasitas dari petugas pemantau kita. Jadi kita rutin setiap tahun ada upgrading untuk petugas pemantau kita, pengembangan kapasitas mereka seperti penanganan ikan di atas kapal, itu kita ada kan upgrading. Terus ada kualitas data dan analisis. Kualitas datanya itu salah satunya tadi solusinya pengembangan aplikasi Eobor. Terus untuk masalah analisis datanya itu kita bekerja sama dengan BRIN dan pusrikan untuk mengelola datanya, mengolah data yang dijadikan dasar pengambilan kebijakan di DJPT. Terus yang ketiga itu efektivitas penempatannya. Di penempatan pelabuhannya itu kita melihat pelabuhan, kita mengadakan identifikasi sebelumnya Mbak. Kebutuhan pelabuhan itu yang besar di mana sih? Misal di benua, membutuhkan observer yang banyak, di kendari, banyak permintaan observer. Kita tempatkan lebih banyak di situ tanah observer. Terus yang terakhir itu masalah pembiayaan. Masalah pembiayaan itu kita mungkin kalau dari APBN, mungkin kurang ya Mbak. Jadi kita adakan kerjasama dengan asosiasi dan NGO yang mendukung di bidang pendataan. Seperti itu Mbak Kendala ya. Selain penempatan observer di kapal-kapal perikanan, ada nggak sih Mbak program lain dari SDI yang mendukung program prioritas KKP seperti penangkapan ikan terukur? Oke, dari segi penangkapan ikan terukur, ada beberapa kegiatan. Salah satunya adalah penghitungan kuota Mbak, penangkapan ikan menggunakan data logbook. Kuotanya itu terdiri dari kuota industri, kuota nelayan lokal, kuota kegiatan bukan tujuan komersial. Terus ada juga pemanfaatan data logbook penangkapan ikan dalam pemantauan realisasi pemanfaatan kuota dasar dalam penghitungan LPM tersebut untuk PNBP pasca produksi. Terus ada lagi, nah salah satunya juga kita penempatan pemantau Mbak. Pemantau itu sekarang kita prioritaskan di atas kapal-kapal yang pasca produksi. Iya, untuk disandingkan dengan data hasil logbook yang dilaporkan. Seperti itu. Terus ada juga beberapa kegiatan kita dalam mendukung program Kalaju, Desa Kampung Nelayan Maju. Seperti itu Mbak. Plosing Statement kali dari Mbak Indah. Oke, kita pantun ya Mbak. Oh boleh. Oke. Di samudera luas, nelayan berlabuh. Cakel. Ikan terukur jadi prioritas yang kuat. Cakel. Alat tangkap selektif berkelanjutan selalu. Lindungi laut kita demi masa depan yang cerah. Weee. Nah, closing statement dari Mbak Indah tadi merupakan akhir dari bincang-bincang kita hari ini. Semoga kita masih bisa bincang-bincang di episode selanjutnya ya Mbak. Saya ucapkan makasih atas waktu dan kesempatannya. Makasih juga untuk sahabat balik di rumah yang udah nonton episode ngopi kita kali ini. Sampai jumpa di episode ngopi selanjutnya. Jangan lupa pantau terus informasi seputar PPS Kendari hanya di channel Youtube Humas PPS Kendari. PPS Kendari, luar biasa sosok itu.